Baik, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya akan melanjutkan Untuk contoh Pengendalian metode Casegate yang Sudah saya sampaikan kemarin Jadi disini saya berikan Contoh satu lagi supaya nanti Pak Indah ada gambaran Begitu ya, ketika Mengerjakan soal Itu bisa, karena Sudah ada dua contoh yang kemungkinan Yang besar juga, nanti soalnya mirip-mirip Dengan ini gitu Nah, sekarang Langkah kerja dari Sistem ini Ini sebuah sistem drilling Dan boring begitu ya Drilling dan boring Disini nanti untuk drilling Kemudian nanti disini Untuk boringnya ya Untuk boring, untuk memperbesar Memperbesar lubang yang disini Nah ini benda kerjanya Ya, fokusnya Abisnya disini Jadi Langkah kerja dari Alat Atau mekanisme Sistem yang disini Adalah Ini kondisi benda kerjanya Telah tercekam Jadi kondisi benda kerja Ini posisinya sudah tercekam Seperti ini Kemudian Ketika Tombol on ditekan Ini maka Silender B Akan bergerak Maju Untuk drilling Benda kerja Lalu bergerak mundur Ke posisi awal Nah B Ini maju Kemudian mundur lagi Ke posisi awal Kemudian setelah itu Silender A Akan bergerak maju Untuk mengarahkan lubang Drilling Ke mata boring kedua Nah ini A nya Bergerak maju ke sana Ini langkah keduanya Ini 1, 2 Sorry ini langkah 3 berarti ya Ini maju ke sana Untuk mengarahkan Benda kerjanya Di bawah Mata boring Nah Silender C Akan bergerak maju Untuk memperbesar Ukuran lubang drilling Lalu Akan kembali mundur Ke posisi awal Nah ini maju Kemudian Mundur lagi Atau turun Kemudian naik lagi Begitu ya Nah Setelah C kembali Ke posisi awal Maka silender A Akan kembali mundur Agar benda kerja Dapat Dilepas Jadi ini 1, 2, 3 Ini gerakan 4, 5 nya Di sini Gerakan 6 nya Dia mundur ke sana Jadi kalau kita Selesaikan dengan Beberapa metode penyelesaian Yang pertama Yang dikerjakan Atau Yang harus dilakukan Adalah Membuat Ini saya sebutnya Diagram Gerakan dari Silinder Ya ini yang pertama Gerakannya itu Ada berapa Ada 6 Ini saya buat dulu Seperti biasanya Seperti yang sudah Pernah saya sampaikan Sebelumnya Kolom Ingat Untuk Mewakili Jumlah silinernya Ini untuk Silinder A Ini untuk Silinder B Ini untuk Silinder C Ini ada Silinder A B Dan C Kemudian Untuk Baris Ini mewakili Gerakannya Dilihat tadi Gerakan pertama itu Silinder B Akan bergerak maju Kemudian Jadi bunda kerja Bergerak mundur B nya maju B nya maju Kesana B nya maju Kemudian mundur Jadi ini Bergerak maju Langsung Mundur Nah Baca lagi disini Setelah itu Silinder A Akan bergerak maju Nah A nya ini maju A nya maju Itu kesana Berarti ya A nya kesana Maju Kemudian Ini posisinya disini Sekarang kan Yang C ya C akan bergerak maju Untuk memperbesar Ukuran lubang dirinya Lalu kembali mundur Jadi C nya disini Ini dia maju Ya Silinder nya maju Kemudian langsung Mundur Ini maju Langsung mundur kesana Nah setelah itu Setelah mundur Maka silinder A Akan kembali mundur Agar benda kerja Dapat dilepas Jadi ini mundur Kembali Kesana Jadi selama Dua siklus gerakan Ini silinder A Akan tertahan Di atas Seperti ini ya Nah langsung Kemudian karena Mekanisme penyelesaian Ini menggunakan Elektroponometic Maka Kita Tentukan ya Jumlah Relainya itu Ada berapa Gampangannya itu gini Yang sini Ini saya akan gunakan Sebagai Sahuran utamanya CR1 Ini sahuran Satunya nanti Dan seterusnya Ini kita tuliskan Seperti ini CR5 CR6 CR7 Nah Kali ini Nanti saya akan Kasih tahu Bagaimana kita Ngasih Reset gitu ya Memberi reset Jadi nanti saya manfaatkan CR8 Tetap saya pakai Relay Ini nanti saya gunakan Untuk Resetnya Resetnya Nah Kita tahu Bahwa Gerakan Seperti ini Ini Harus dipisah Dengan Saluran yang berbeda Supaya Tidak terjadi Konflik sinyal Sehingga Di posisi B1 Ini saya akan Pisah Sinyalnya Begitu ya Ini juga Bergerak maju Langsung mundur ya Senderita C nya Kemudian saya pisah juga Nah sehingga Disini nanti Akan terdapat Tiga saluran Gini ya Ada tiga saluran Sehingga nanti Dalam proses Merangkai Untuk Wiring nya Gitu ya Itu ya Harus menyesuaikan Ini salurannya Oke saya lanjutkan Untuk yang kedua Yang perlu kita lakukan Ya yang selanjutnya Ya yang B Ini membuat Alur kerjanya Alur kerja Dari sistem Itu seperti apa Ingat Membacanya Dari belakang Saya pakai Warna biru ya Ini berarti Dimulai dari Anul Sini Karena posisinya Paling belakang ya Bacanya dari belakang Anul Ini nanti Akan menggerakkan Ingat apa Kemarin Anul itu Anul itu adalah Limit switch nya Jadi saya tuliskan Ulang kembali Daripada Bolak balik Ke video saya Yang sebelumnya Misalnya lupa Begitu ya Jadi untuk Limit switch Silinder A Ini nanti Saya gunakan Yang di belakang Saya kasih kode A0 Yang depan Saya kasih kode A1 Untuk limit switch Silinder B Ini saya kasih kode B0 Untuk yang di belakang Untuk yang di depan Ketika selinder depan Yang artinya ya Ini B1 Kemudian limit switch Yang selinder C Ini nanti C0 Yang belakang Yang depan Pakai C1 Dan seterusnya Kira-kira seperti ini Nah ini Pengkodean Yang kita gunakan Begitu ya Nanti ketika di luar Sekali lagi Silahkan Mau pakai kode-kode Yang lain Boleh Oke kita lanjutkan Membaca ini A0 Ini menggerakkan apa Nah ini lihat ini Gerakan yang paling depan Adalah B maju Berarti ini akan Menggerakkan B maju B maju ya B maju Berarti Kalau selinder B maju Nanti B satunya aktif Ini kalau B nya maju Kan B satunya jadi aktif ya Ini B satunya Jadi aktif Untuk menggerakkan Apa B nya mundur Ini B nya Mundur Jadi mundur B mundur Ini nanti B 0 nya aktif Kalau B 0 B nya mundur ya B 0 aktif Menggerakkan apa Menggerakkan Sender A nya maju A nya maju A maju Itu A satunya akan Aktif Kemudian menggerakkan apa Ini C Maju Menggerakkan C maju C maju Kalau C maju Nanti disini C satunya akan aktif Menggerakkan Selanjutnya adalah C mundur Kalau C mundur C 0 nya aktif Gitu ya Kemudian yang terakhir Adalah gerakannya A mundur Gitu ya A mundur Kemudian A 0 kembali Nah kita samakan Sekarang Pemisahan salurannya Disini Dipisah salurannya Di B 1 Dan C 1 Ini B 1 nya disini C 1 nya disini Dipisah Nanti kita buat Saluran baru Seperti yang Saya contohkan kemarin Kurang lebih sama saja Karena ini hanya Contoh yang lain saja Saluran 1 Saluran 2 Saluran 3 Gitu ya Seperti romawi Ini boleh saja Oke Ini sudah Nah kita lihat nih Ini gerakannya Di saluran 1 Hanya 1 Gerakan di saluran 2 Ini ya Ini gerakan di saluran 2 Ada berapa ini Gerakannya ada 1 ya B maju Kalau disini Gerakannya ada berapa Ini gerakannya ada 1 2 3 Ada 3 gerakan Kalau disini ada 2 gerakan Ada 2 gerakan Berarti total 6 gerakan Gitu ya Untuk Yang Ini ya Ini pemindah saluran Adalah A 0 B 1 C 1 Gitu ya Ini Ini dia itu Limit switch Pemindah Pemindah Saluran Gitu ya Kemudian yang Tidak berfungsi Sebagai pemindah saluran Ini tidak diterpotong Saluran gini ya Jadi ini ada B 0 Ada A 1 Ada C 0 Nah ini nanti Berfungsi sebagai Penggerak Limit switch Penggerak Penggerak silinder Langsung Begitu Nah Ini kita sudah Selesaikan ini Alur kerjanya Nah sekarang Kita tinggal Merangkainya Gitu ya Tinggal merangkainya Sebentar Oke Sekarang tinggal Merangkai Kita Atur Untuk Posisi Dari silindernya Untuk Defognya Itu saya juga Gunakan Seperti ini Saja Gitu ya Ada pun nanti Pada kenyataannya Ya disesuaikan Dengan Bagaimana Posisi silinder Itu Digunakan Gitu ya Seperti yang Aplikasi di atas Tadi Gitu Ini ada Disini Tiga silinder Oke Saya gambar dulu Tiga silindernya Gini ya Double Exting Silinder Kita Disini Ada limit Switch Yang A0 A1 Disini Apa tadi B0 B1 Disini C0 C1 Begitu ya Nih Nah Sekarang Kita Kasih Valve Yang 5 Per 3 Sesuai Dengan Trainer kita Yang ada Di Lab Begitu ya Sehingga Ketika kita Sudah bisa Memprogram Membuat rangkaiannya Membuat Coding Codingnya Begitu ya Kita langsung Bisa Mempraktikannya Begitu Nah Kartop 5 Per 2 E5 Per 3 Hari Yang digunakan Ini Yang bagian Netral Itu Di tengah Yang bagian Netral Di tengah Ini Yang Di lab Itu Gini ya Oke Ini Ini Pengendaliannya Dengan Selenoid Kembalinya Dengan Gas Untuk Ketiga-tiganya Saya Berikan Valve Selenoid Eh Sorry Katup Ya Valve Yang Yang Sama Ini Ini Ya Agak Cepet Agak Gak lurus Tidak Bapak Ya Yang Penting Tau lah Kira-kira Kartopnya Seperti ini Nah Kalau Di Software Ya Nanti 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 Pasti Bagus Gitu Ini Oke Iya Ini Kembali Dengan Pegas 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 Ini Pegas Nah Sekarang Disini Saya Kasih Untuk Air Service Unitnya Dan Kompresor Nah Begini Karena Posisi Netral Maka Untuk Salurannya Saya Sambungkan Kesini Gitu Ya Di Tengah Di Tengah Gini Begini Gitu Ya Ini Juga Posisinya Fix Saya Sambungkan Langsung Sini Gini 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 Oke Nah Sekarang Kita Sudah Memberikan Sket Posisi Untuk Katup Silinder Dan Air Service Unitnya Begitu Nanti Kita Langsung Merangkai Untuk Rangkaian Elektro Pneumatik Jangan Lupa Untuk Kode Kodenya Untuk Mata Kelihah Ini Untuk Silinder A Maju Ini Pakai 1A Ini Pakai 1B Untuk Mundur Ini 2A Untuk B Maju Untuk Mundur Pakai 2B Untuk C Berarti Pakai 3A Untuk Mundur C Pakai 3B Gitu Ya Nah Sebetulnya Ini Posisinya Ada Di Sampingnya Begitu Ya Karena Ini Tidak Cukup Saya Letak Nggak Di Atasnya Ya Sebenarnya Tidak Ini Daripada Nanti Bingung Gitu Ya Mungkin Saya Letakkan Di Sampingnya Persis Gitu Tidak Bingung Ini 2A Sini 2B Ini 3A Ini 3B Nah Jangan Lupa Untuk Saluran Catu Daya Itu 1 Kerja 2 Buang 3 4 Kerja Juga 5 Untuk Buang Sama 1 2 3 4 5 Ini 1 2 3 4 5 Atau Kale Pakai Yang Huruf Kode Huruf Itu Untuk Catu Daya Pakai P Gitu Ya Nanti Untuk Kerja Itu Pakai A B Dan Seterusnya Gitu Nah Kodenya Saya Pakai Yang Angka Angka Nah Setelah Alur Kerja Yang Tadi Ya Ini Saya Lupa Belum Menuliskan Ini Ini Yang Ketiga Ya Penelesaian Yang Ketiga Ini Kita Membuat Diagram Rangkaian Gitu Ya Nah Ini Langkah Yang Ketiga Kita Ini Ada Silinder A Ini Silinder B Ini Silinder C Gitu Ya Nah Sekarang Ini Langkah Terakhir Kita Untuk Menyelesaikannya Dan Ini Yang Butuh Pemikiran Begitu Ya Jangan Sampai Salah Menyambungkan Begitu Nanti Kalau Salah Menyambungkan Ya Tidak Bisa Bekerja Nah Sebenarnya Apa Yang Akan Kita Rangkai Disini Ya Mengikuti Diagram Atau Alur Kerja Yang Di Atas Termasuk Diagram Gerakannya Sebenarnya Kalau Kita Ngikuti Itu Sudah Beres Sudah Selesai Oke Saya Langsung Mulai 24 Oh Disini Saya Kasih Deton Disini Nah Disini Langsung Gini Kenapa Karena Untuk Saturan utama Ini yang Mengaktifkan Adalah Si Anul Kenapa Anul Yang Paling Belakang Tadi Yang Paling Belakang Ya Karena Sistem Itu Kan Dimulai Dari Anul Kemudian Disini Langsung Saya Sambungkan Ke Relay Ini No Volt Oke Dalam Rangkai Ini Sebenarnya Kalau Kita Runut Itu Kita Agak Melompat Kalau Runut Artinya Begini Melompat Itu Begini Ini Kan Saluran Utama Saluran Utama Kemudian Nantikan Disini Ada Saluran Satu Bentar Saya Kasih Saluran Satu Dulu Ini Kan Saluran Satu Nah Kalau Kita Runut Saya Bilang Tadi Itu Selan Melompat Saluran Satu Ini Untuk Menggerakkan Apa Gitu Ya Saluran Satu Itu Untuk Menggerakkan Apa Disini Maka Kita Akan Langsung Ke Gerakannya Disini Seperti Apa Itu Tetapi Kalau Kita Sudah Sering 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 Membuat Gitu Untuk Gerakannya Untuk Mengendalikan Apanya Disini Kita Terakhir Saja Sehingga Nanti Kalau Manual Kan Tidak Kecepit Tidak Kecepit Faxel Note Apa Yang Digerakkan Ditaruh Di Belakang Nah Saya Lanjutkan Untuk Saluran Utama Ini Nanti Saya Menggunakan CR 1 Saluran 1 Ini Nanti Normali Open CR 1 Yang Dari Sini Dari Coil Ini Saya Taruh Disini Jadi Ketika Anul Ini Posisi Tertekan Gitu Ya Ini Dinyalakan Ini Posisi Tertekan Maka CR 1 Aktif CR 1 Aktif Maka Coil Aktif Gitu Ya Maka Normali Open CR 1 Aktif Kalau Aktif Akan Mengaktifkan Saluran 1 Saluran 1 Saya Gunakan CR 2 Ini Saya Kunci Juga Dengan CR 2 Sehingga Ketika Kalaupun Ini Meninggalkan Posisinya CR 1 Putus CR 2 Tetap Bekerja CR 2 Apa Nanti Oke Saya Tidak Akan Runut Seperti Yang Saya Bilang Tadi Saya Lompat Kesini Enggak Tapi Saya Langsung Kesebelah Sehingga Nanti Tidak Tumpuk Tumpuk Jadi Kita Kembali Ke Atas Saja Gini CR 2 Ini Menggerakkan Sendir A Maju A Maju Ketemu Eh sorry B Maju Disini A B Maju B Maju B Maju Nanti Akan Ketemu B 1 Nah Disini Kan Hanya Ada Satu Gerakan Maka Ya Sudah Gini Cukup Kan Ada Satu Gerakan Maka Posisi Ini Posisi B 1 Ini Kan Limit Switch Pemindah Saluran Sehingga Posisinya Ada Di Atas Seperti Saya Jelaskan Kemarin Ini Kan Pemindah Saluran Yaudah Salurnya Pindah Salurnya Dimana Saluran 2 Jadi B 1 Ini Sudah Termasuk Di Dalam Saluran 2 Jadi Nanti Posisi B 1 Disini Nah Ini B 1 Disini Ini Pengaman Atau Ya Untuk Breakernya Ini Saya Selalu Kasih Dulu Tapi Belum Saya Kasih Ini Pake Apa Nanti Terakhir Nah Ini Berarti CR3 CR3 B1 Posisinya Ada Disini Ini Untuk Subholdingnya CR3 Berarti Dipake Normali Open CR3 Ini Kita Lihat Lagi Keatas Semoga Tidak Pusing Karena Saya Tarik Keatas Kebawah Kita Sampai Disini Ini Posisinya Dia Ada Di Saluran 2 Saluran 2 B1 Untuk Menggerakkan B Mundur Jadi Nanti B Mundur Ini Yang Menggerakkan Adalah CR3 Ini Gerakannya B Mundur Nah CR3 Nanti Untuk B Mundur Ini Sudah Yaudah Ini CR3 Untuk B Mundur Gitu Ini Sudah Masuk Saluran 2 Ini Sudah Untuk B Mundur B Mundur Nanti Ketemu B 0 Kalau Sendiri B Mundur Jadi Nanti Setelah B Nya Maju Langsung Mundur Ini B 0 Nya Jadi Aktif B 0 Aktif B Aktif Nanti Untuk Menggerakkan A Maju Nah B 0 Ini Berfungsi Sebagai Penggerak Sendiri Langsung Maka Posisinya Yang Di B Yang Yang Dibawah Apa Saja Ada B 0 A 1 C 0 Ini Penggerak Langsung Sinder Ya Ini Posisinya Dibawah B 0 Dimana Nanti Ya Disini Saluran 2 Terus Digabung Disini Aja Gini Disini Ada B 0 Kemudian Disini Ada Lir Lagi Ini CR 4 Ini B 0 Gitu Ya Ini Masih Saluran 2 B 0 Nanti Akan Mengaktifkan CR 4 Jadi Setelah Silinder B Mundur Nanti Otomatis B 0 Nya Limit Switch Normali Open Nya Kan Tertekan Kalau Tertekan Maka Aktif Kalau Aktif CR 4 Nya Juga Aktif Ketika CR 4 Aktif Nih Tidak Disini CR 4 Itu Untuk Menggerakkan A Maju Ya Langsung A Maju A Maju Jadi CR 4 Itu Untuk A Maju A Maju A Aktif Kalau A Maju A Aktif Masih Disatoran 2 A 1 Menggerakkan C Maju Nah Ini Ini A 1 Ini A 1 Gitu Ya Ini CR 5 Masih Disatoran 2 Ini A 1 Masih Disatoran 2 Untuk Menggerakkan C Maju Ini Ya Menggerakkan CR5 Untuk Menggerakkan C Maju CR5 Berarti C Maju C Aja Di Atas CR5 Untuk C Maju Nah C 1 Ini Adalah Pemindah Saluran Nah Posisinya Sekarang Ada Di Atas Lagi Kan Gitu Nah Sekarang C 1 Posisinya Ada Di Atas Ini Ini Ada Coil Dari Relay Gitu ya Ini ada CR 6 Disini Tadi apa C C1 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 Ini C1 C1 Ini Nanti Untuk Menggerakkan C Mundur C1 Menggerakkan C Mundur Jadi Nanti C Mundur Yang Menggerakkan Adalah CR 6 Nah CR6 Nanti Untuk C Mundur Ini C Mundur Jangan Lupa Disini Kasih Self-holding Gitu ya Kasih Self-holding Self-holdingnya Juga CR6 Gitu Nah Ini Sudah C Mundur Posisinya C Mundur Nanti Channel Aktif Langsung Saja Kalau C Mundur Pasti Channel Aktif Ini Saya Kasih Channel Nanti Berarti CR 7 Ini CL C 0 Lihat Aja Disini Nah Channel Kan Ada Di Sauran 3 Di Sauran 3 Ini Sauran 3 Kemudian Ini Untuk Menggerakkan A mundur A mundur Nanti Langsung Kembali Ke Awal Lagi Jadi Untuk Rangkaian Relainya Ini Sudah Cukup Sampai Disini Jadi CR7 Nanti Untuk Menggerakkan Ini CR7 Menggerakkan A Mundur Sudah Nah Sekarang Kita Tentukan Untuk Pengamannya Biasanya Saya Yang Di Paling Belakang Ini Pakai CR1 Pakai CR1 Disini Nanti Saya Pakai Depannya Pakai CR6 Ini Depannya Pakai CR3 Untuk Pengamannya Nanti Kenapa Kalau Seperti Itu Dilihat Saja Nanti Ketika Disimulasikan Kalau Ini Kalau Ini Aktif Maka Ini Kan Tidak Aktif Dan Seterusnya Kita Lanjutkan Kesini Jadi Kalau Sudah Sampai Sini Ini Pasti Sudah Gampang Sudah Tinggal Di Runet Untuk Fosil Nautnya Jadi Gini Ini Ada 6 Ya Sudah 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 3 4 Ya Karena Ada 6 Gerakan Gini Saya Lihat Dulu Saya Sudah Buat Rangkaian Jangan Sampai Salah Kode Saya Saya Nyolat Ini Salah Kesana Oke 1 2 3 4 5 Ini Ya 5 Ada 6 Oke Ada 6 Gerakan Nah Tinggal Diikuti Saja Sekarang Oke Saya Baca Sedikit Lagi Yang Di Depan Ya Ketika Ini Ditekan Gitu Ya Deton Switch Ditekan Posisi Silinit Ada Di Belakang Maka Noni Akan Tertutup Kesana Sehingga Ini Akan Mengaktifkan CR 1 CR 1 Koil CR 1 Aktif CR 1 Yang Normali Open Pasti Juga Aktif Sehingga CR 2 Akan Aktif Juga Kalaupun Ini Ditinggal Maka CR 2 Tetap Aktif Karena Ada Self Holding CR 2 Sehingga CR 2 CR 2 2 Untuk Apa Ini Salah 3 Ya Tulis CR 2 Untuk Menggerakkan Nah Tinggal Dilihat Apa Tadi Untuk Menggerakkan B Maju Nah Ini B Maju Kalau B Maju Berarti 2 A Kan Gitu Ya Menggerakkan Disini 2 A Kemudian B Maju B Maju Tadi Gerakannya Langsung Mundur B Maju Ini B Satunya Aktif B Satu Aktif Maka Ininya Akan Tertutup Kesana Maka Saluran Ini Akan Aktif Gitu Ya Kalau Saluran Ini Aktif Ini Pasti Putus Karena Diputus CR 3 Sehingga Sinyal Yang Untuk Menggerakkan Silinder B Maju Itu Akan Terputus Ini Akan Sinyal Akan Masuk Kesini Begitu Ya Kemudian Untuk Mengaktifkan CR 3 Disini Nah CR 3 Ini Untuk Menggerakkan B Mundur B Mundur Itu 2 B Ya Tadi Di Atas Kan B Maju B Mundur Kemudian Apalagi A Maju C Maju C Mundur A Mundur Dan Gitu Nah Sekarang Kita Sudah Di Posisi B Mundur B Mundur Ini B Nol Aktif Untuk Mengaktifkan CR 4 CR 4 CR 4 Untuk Apa Gerakan Setelahnya Apa B Mundur A Maju A Maju CR 4 A Maju A Maju 3 3 A 1 Aktif Untuk Mengaktifkan CR 5 CR 5 CR 5 Untuk Apa Disini CR 5 Bisa Dilihat Disini Juga CR 5 Untuk Menggerakkan C Maju Setelah A Maju C Maju Untuk C Maju C Maju Itu 3 A C Maju C Satunya Aktif Karena Dia Silinder Yang Maju Kemudian Langsung Mundur Sehingga Saya Pisah Dengan Saluran Yang Lain Maka Ini Pindah Ke Saluran 3 Dia Ini C Maju Maka C Satunya Aktif Untuk Menggerakkan Atau Mengaktifkan CR 6 CR 6 Untuk Apa CR 6 Untuk Menggerakkan Ini C Mundur Atau Biar Menggerakkan C Mundur C Mundur Dibaca Dari Sini Boleh C Lanjut C Mundur Sekarang C Mundur C Mundur Itu Apa 3 B C Mundur Kemudian Channel Akan Aktif Channel Aktif Nah Umpama C Satunya Ini Sudah Putus Ini Tetap Aktif Karena Ada Safe Holding Gitu Channel Channel Aktif Untuk Mengaktifkan CR7 Menganerjai CR7 CR7 Untuk Menggerakkan Selender A nya Kembali Mundur Jadi Kalau A mundur Itu 1B Disini 1B Nah Kira Kira Seperti Inilah Jadi Nanti Bisa Dicoba Disimulasikan Di dalam Software Atau Dirangkai Begitu Ya Karena Saya Sudah Merangkainya Sendiri Jadi Saya Tidak Akan Berikan Tutorial Bagaimana Menempatkan Katup Katup Kemudian Escape Katup Dan Sebagainya Termasuk Juga Rangkainya Ini Karena Saya Yakin Sudah Bisa Nah Sekarang Saya Kasih Reset Sekarang Yang kemarin Belum Saya Kasih Reset Jadi Saya Kasih Reset Saya Sambung Ke sana Kemudian Disini Saya Kasih Push Button Saya Disini Pakai Relay Yang Relay Pakai Relay CR8 Saya Tadi Bilang Di depan Relay Pakai CR8 Nah Kalau Relay CR8 Koil Ini Saya Sambungkan Antara Positif Dan Negatif Maka Ini Aktif Kalau Ini Aktif Saya Gunakan Untuk Apa Normali Open Yang Saya Manfaatkan Normali Open CR8 Nah Kita Lihat Posisinya Suatu Ketika Silinder Ini Akan Atau Posisi Awalnya Tidak Pada Posisi Yang Sesuai Tidak Di Belakang Semua Misalnya Karena Satu Hal Dia Berhenti Di Tengah Gitu Ya Ini Ada Yang Sudah Di Belakang Ini Berhenti Di Depan Gitu Ya Padahal Sebelum Bekerja Sebelum Saya Tekan Deton Switch Di Sini Sistem Yang Posisi Selesai Selinder Ini Ada Di Belakang Sehingga Bagaimana Untuk Memprepare Itu Supaya Selindernya Posisinya Ada Di Belakang Semua Sebelum Deton Switch Ini Ditekan Maka Saya Gunakan Mekanisme Reset Yang Disini Saya Manfaatkan CR8 Berarti Untuk Memundurkan Selinder Ini Apa Ya Supaya Selindernya Ketika Saya Tekan Push Button Itu Selindernya Mundur Ayo ditekan apa, ya berarti ditekan atau diaktifkan yang 1B, 2B dan 3B, kalau ini saya aktifkan semua, secara bersamaan maka selider ini akan mundur semua, nah ketika pusbatan saya lepas, ya sudah udaranya tidak ada lagi, lepas, gitu ya ini posisi katup 5 per 3 nya akan kembali ke posisi semula, atau inisual posisinya ada di tengah gitu ya, oke saya ulangi sekali lagi ketika pusbatan saya tekan CR8 aktif CR8 kan coilnya ketika coil ini aktif maka normally open ini akan tersambung nah, tersambungnya normally open ini saya gunakan untuk memanfaatkan atau untuk mengaktifkan gitu ya, silinder semua silindernya mundur untuk resetnya posisi awalnya, gitu ya sehingga nanti CR8 nya saya pasang di 1B, 2B, dan 3B ini ya saya pasang disini 1B saya pasang disini ini 2B disini aja ya saya pasang disini ini CR8 2B, 2B 2B, kemudian 3B ini CR8 dan 1B ini CR8 nah, inilah fungsi reset ini ketika aktif maka oh, saya ngambilnya dari sini ya harusnya ya ya dari atas karena ini kan belum ada yang masuk saya langsung tarik dari sini aja nah, saya langsung tarik dari sini aja gitu ya karena ini kan belum tersambung ini saluran yang ini sehingga saya tarik ke atas aja ini ya gitu aja nah, ini jadi untuk relay nya yang CR8 ini relay CR8 ini langsung saya sambungkan positifnya melalui pengkabelan yang di atas ini sehingga kita ketika ini saya tekan maka CR8 yang normal open juga akan aktif untuk mengaktifkan semua sendirinya mundur mungkin dicoba aja ya saya saya pikir untuk ini sudah cukup maka saya akan langsung rangkainya di sini dan ini ternyata juga salah gitu ya ini saya harusnya langsung ambil dari atas ini langsung ambil ke sana ini ya ini CR8 juga langsung saya ambil dari atas bentar ya ini saya dulu ini saya ambil dari atas ini ini juga langsung saya ambil dari atas ini nah jadi seperti ini untuk rangkaian di software nya ya kurang lebih sama aja nanti kalau misalnya ada yang kelewat ada yang salah tolong di koreksi begitu ya yang perlu saya jelaskan juga ini adalah line-line nya ya line 1,2,3,4,5 dan seterusnya sampai ada 18 line di sini di sini di sini ada kelihatan ini sebenarnya sudah saya jelaskan di kelas ya tapi ketika video belum saya jelaskan nah disini terlihat ini sebenarnya kelihatan ya kelihatan ya nah ini ada di line 7 normally close nya CR1 jadi ini adalah identifikasi normally open dan normally close nya dari relay yang digunakan dan mengacu pada atasnya misal ini normally close nya CR1 ini dipakai di line 7 nah ini normally close nya CR1 di sini ya kan normally open nya CR1 ini ada di line 2 kalau di sini nah kalau nanti pakai 2 contoh yang CR6 misalnya ada yang 2 ada CR3 normally open nya ini dipakai 2 nih di line 8 dan 14 line 8 ini ya CR6 nya normally open dan line 14 di sini CR6 yang normally open nah gitu ya jadi ini untuk identifikasinya saja sekarang coba disimulasikan nah ini outside di drawing area gak apa-apa ini di luar drawing area area dengan area ini ada garis ini oke open connection karena di atas untuk valve nya tidak saya kasih untuk terminator nya jadi ke detect open connection tapi kalau untuk kasus ini pneumatic ya tidak perlu dibuang di tangki ya dibuang di udara bebas gak apa-apa oke nah coba saya tekan reset nya nah ketika saya tekan reset maka untuk 2B ya 2B 3B 1B semuanya aktif sehingga selinirnya mundur ini kalau saya lepas ya lepas lagi oke saya tekan nah ini semua selinirnya akan mundur nah karena ini dalam simulasi ya semuanya pada posisi yang tepat gitu ya nanti ketika tidak pasal posisi yang tepat ya ini apa namanya sindirnya ya mundur ketika di aktualnya oke kemudian kalau langsung saya simulasikan ya yang saya coba berakannya adalah B maju B maju B mundur A maju C maju C mundur A mundur B maju B mundur A maju C maju C mundur A mundur ya ini sudah sesuai gitu ya oke demikian dulu untuk bagaimana menyelesaikan sistem yang seperti tadi seperti yang saya contohkan ini contoh yang kedua semoga dapat membantu terima kasih atas perhatiannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang terima kasih atas terima kasih atas terima kasih atas terima kasih atas